Halo Toppers, jumpa lagi di channel Top Info. Geser SAS Inggris, Kopassus Indonesia jadi pasukan paling mematikan nomor satu di dunia. Komando pasukan khusus yang disingkat menjadi Kopassus adalah bagian dari Komando Utama atau Kotama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang atau OMP diantaranya Direct Action Serangan Langsung untuk menghancurkan logistik musuh, Combat SAR, Anti-Teror, Advanced Combat Intelligence atau Operasi Intelligent khusus. Selain itu tugas Kopassus Operasi Militer selain Perang atau OMSP diantaranya Humanitarian Asistensi atau Bantuan Kemanusiaan, Airso atau Operasi Anti-Injurensi, Separatisme dan Pemberontakan, Perbantuan Terhadap Kepolisian atau Pemerintah, SAR khusus, serta Pengamanan VIP. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto tiga kata, yaitu berani, benar, berhasil. Tapi mereka juga dikenal dengan slogan yang sudah mengetarkan jiwa, yaitu lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. SAS, yaitu pasukan khusus Inggris yang dikenal senyap dan saat mematikan itu, sekarang harus menerima kenyataan bahwa Kopassus Indonesia lebih unggul. Melalui survei NATO yang ditayangkan melalui video Global Firepower lewat berita di New York City, Kopassus Indonesia yang sebelumnya ada di peringkat ketiga, kini menjadi pasukan elit nomor satu di dunia. Setelah sekian tahun, peringkat satu tersebut diduduki oleh SAS sebagai satuan elit militer dunia. Dan berikut hasil survei NATO. Di urutan ketujuh diduduki oleh pasukan elit dari Austria, yaitu Eko Cobra. Di urutan keenam diduduki oleh pasukan elit Kanada, yaitu GTF-2. Di urutan kelima diduduki oleh pasukan elit Rusia, yaitu Alpha Group. Di urutan keempat diduduki oleh pasukan elit Israel, yaitu Syayetet Xertin. Sedangkan di urutan ketiga yang tadinya ditempati oleh Kopassus Indonesia, kini diduduki oleh pasukan elit USA, yaitu Nevisil. Di urutan kedua diduduki oleh pasukan elit Inggris, yaitu SAS, yang sebelumnya menduduki peringkat ke-1. Dan di urutan pertama, kini diduduki oleh pasukan elit dari Indonesia, yaitu Kopassus. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dari channel Top Info. Sampai jumpa di video berikutnya.